Al-Fatihah Maka bakteri dan kuman yang ada di dalam rongga mulut kita Boleh jadi akan tertelan masuk melalui ludah kita Oleh karena itu disyariatkannya berkumur Adalah salah satunya kita ingin membersihkan bakteri atau kuman yang ada di dalam rongga mulut kita Beberapa pakar mensinyalir jumlahnya Banyak sekali bakteri dan kuman yang ada di dalam rongga mulut kita Yang kalau terlalu lama dibiarkan tidak dibersihkan Maka bakteri dan kuman itu akan sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita Nah disyariatkannya berkumur itu salah satunya adalah membersihkan bakteri-bakteri dan kuman-kuman yang ada di dalam rongga mulut kita Sehingga mulut kita menjadi bersih Nafas bau mulut kita menjadi segar Flag yang ada melekat di gigi kita juga hilang Karena kita intens sering melakukan proses berkumur Dalam berwudu berkumur itu menjadi sisi yang menjadi penting Kita dibiasakan agar senantiasa mulut kita bersih Sehingga dari mulut kita yang bersih ini akan menjadi gerbang ketika makanan masuk ke dalam tubuh kita Karena mulut kita kotor, kalau mulut kita penuh bakteri dan kuman Terus kita memasukkan makanan maka bakteri dan kuman itu akan masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan yang kita asupi Sehingga ikhtiar agar senantiasa kondisi mulut kita bersih Kondisi mulut kita tetap terbebas dari bakteri dan kuman Maka salah satu ikhtiarnya adalah dengan berkumur Ini juga yang ditawarkan dalam proses berkumur dengan doa Doanya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa zikrika wa syukrika Agar senantiasa lisan ini senantiasa sering menyebutmu Wa syukrika dan senantiasa bersyukur kepadamu Karena ternyata lisan ini kalau senantiasa terus oleh kita setiap hari secara inten digunakan untuk berdikir Digunakan untuk bersyukur maka lisan kita ini akan sangat luar biasa Karena banyak sekali orang menjadi cilaka, orang menjadi tergelincir itu salah satunya dari lisannya Dalam proses berkumur di samping mulutnya bersih Tetapi juga kita membiasakan agar senantiasa yang keluar dari lisan kita adalah zikir kepada Allah Yang keluar dari lisan kita adalah bersyukur kepada Allah Bayangkan kalau seandainya lisan kita senantiasa mengucapkan kata Alhamdulillah Maka ketika kita merespon berbagai hal itu senantiasa akan terasa sejuk Tidak emosional Dari lisan kita tidak menggunjing orang Dari lisan kita tidak menghina orang Tetapi lisan kita terus diupgrade agar senantiasa berdikir dan bersyukur Lanjutan doa ini Allahumma sqini min khawdi nabiyika muhammadin sallallahu alaihi wasalam Ya Allah berilah aku minuman dari telaga nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasalam Kaksan yang senantiasa menyegarkan La adma'u ba'adahu abadan Yang setelahnya tidak akan pernah merasa haus Jadi orang yang senantiasa berkumur Kelak juga Dia akan diberikan keistimewaan untuk mencicipi air yang ada di telaga Dimana disitu juga Rasulullah meminumnya Luar biasa syariat disunahkannya berkumur Di samping mulut kita bersih Mulut kita terbebas kuman Mulut kita terbebas bakteri Lisan kita juga senantiasa Yang terucap adalah kata-kata yang positif Lisan kita senantiasa berdikir kepada Allah Lisan kita senantiasa kita panjatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanallah Syariat disunahkannya berkumur memberi hikmah yang sangat luar biasa Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh